Menjadi insan perbenaraan merupakan tantangan untuk berkarya, berperan dalam pelaksanaan APBN menuju Indonesia maju. Diperlukan komitmen untuk terus menggulirkan transformasi kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, dan memanfaatkan peluang dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Sehingga pelayanan Direkturat Jenderal Perbenaraan bukan hanya memuaskan, melainkan dapat melahirkan pelayanan yang berkelas dunia dan memberi arti bagi pembangunan negeri. Untuk itu, insan perbenaraan agar senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh memaknai pekerjaan dengan sentuhan hati dan menikmati indahnya totalitas kerja. Ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi diri kita, orang lain, serta bangsa dan negara untuk Indonesia maju. Pada setiap pikir, langkah, dan aksi yang dilakukan insan perbenaraan, saat itu pula ada doa, kerelaan, kebanggaan, dan kebahagiaan. Maka, menjadi insan perbenaraan bukan hanya tentang aku dan kamu, melainkan tentang kita, keuangan negara, dan kemajuan bangsa Indonesia. Kami persembahkan sebuah diorama insan perbenaraan sebagai kontemplasi identitas diri para pengabdi negeri. Saya adalah putera asli daerah Timur. Saya ingin buktikan kalau orang Timur itu bisa. Pada tahun 2017, saya dimutasikan di tempat ini, di KPPN Wengapo. Di tempat ini, saya ditempatkan di sebagian umum yang bertugas sebagai supporting unit untuk kelancaran, pelaksanaan, pencerahan APBN bagi kementerian lembaga setelah jam pulang kantor. Saya selalu mengisi waktu luang dengan menyeluruhkan hobi saya. Kebetulan, saya mempunyai keahlian, yaitu dalam olahraga bola voli, dan saya dipercayakan untuk menjadi manajer dan pelatih pada sebuah kampus ternama di tempat ini. Selain dari bidang olahraga, saya juga sering menjadi pemandu wisata di tempat ini. Kebetulan tempat ini banyak sekali tempat-tempat wisata, yang bagus, semoga dengan apa yang telah saya lakukan ini, sebagai wujud pengabdian saya, bukan saja kepada Direktura Jeneral Perbendaraan, tetapi khususnya bagi masyarakat di pulau ini. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tapi kita lakukan dengan ikhlas, itu akan berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi Direktura Jeneral Perbendaraan, bagi masyarakat Sumba, dan terlebih bagi negara tercinta ini, negara Indonesia. Menjadi bagian dari Dijen Perbendaraan merupakan suatu tantangan dan juga komitmen. Pada tahun 2015, saya menerima SK penempatan pertama saya ke KPPN Melabu. Jujur, saya sangat berat, harus merantau jauh ke daerah yang belum saya kenal. Sesampai saya di Melabu, saya disambut hangat oleh rekan-rekan pegawai KPPN Melabu. Dan tidak perlu waktu lama, saya bisa beradaptasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Saya bangga, sebagai insan perbendaraan yang bertugas di KPPN Melabu, sebagai CSO, saya bisa ikut memastikan penyaluran dana pembangunan di wilayah ini dapat tersalurkan dengan cepat dan akurat. Selain di KPPN Melabu, saya juga ditugaskan untuk melayani satuan kerja di KPPN layanan filial di Sinabang. Untuk ke sana, saya harus menyeberangi Samudera Hindia selama kurang lebih 12 jam. Pernah suatu ketika dalam perjalanan, kapal tidak bisa berlabu ke Sinabang dan harus kembali ke Melabu dikarenakan cuaca buruk. Pada akhirnya, saya memaknai bahwa menjadi insan perbendaraan adalah rasa syukur dan kebanggaan karena bisa berkontribusi bagi kemajuan pembangunan negeri. Saya bekerja di Kementerian Keuangan sejak tahun 2002. Saya pernah bertugas di Universitas Vertical dan saat ini saya bekerja di Kantor Pusat Direkturat Jenderal Perbendaraan. Bekerja di Kantor Pusat memiliki tantangan dan keunikan tersendiri diantaranya volume pekerjaan yang banyak serta prioritas yang sangat tinggi. Maka tak jarang saya pun harus pulang malam. Salah satu prinsip dasar saya dalam bekerja adalah berusaha memudahkan urusan para stakeholders. Ada kebahagiaan tersendiri ketika para stakeholders merasa puas dan terbantu atas pelayanan yang sudah saya berikan. Kebahagiaan itu menjadi salah satu sumber motivasi bagi saya dalam bekerja. Motivasi berikutnya bagi saya dalam bekerja adalah keluarga. Aktivitas pagi biasanya kami mulai dengan sarapan pagi bersama. Kemudian saya akan mengantarkan si sulung bersama adiknya untuk berangkat ke sekolah. Ini merupakan salah satu momen terbaik yang sebisa mungkin tidak pernah akan saya lewatkan. Karena ini merupakan sebuah bentuk perhatian dan kenangan bagi mereka di kemudian hari. Karena keluarga yang bahagia merupakan salah satu sumber motivasi dalam bekerja. Pun sebaliknya, motivasi kerja dapat tetap terjaga bila keluarga bahagia. Pertama, mendengar kata muka-muka ada rasa yang sulit untuk diungkapkan. Awalnya ada sebuah kebingungan, ada juga sebuah keraguan. Lalu, bagaimana dengan janji dan komitmen saya terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap anak-anak. Namun, keraguan dan kebingungan itu tidak boleh berlama-lama. Karena saya juga punya janji dan juga tanggung jawab untuk negeri ini. Kegalauan yang ada di dalam diri saya adalah bagaimana dengan komitmen yang selama ini saya coba untuk saya jalani. Tapi di sisi lain, saya juga harus memberikan yang terbaik untuk organisasi. Namun, saya percaya bahwa dua hal baik yang saya yakini tersebut tidak akan saling bertentangan. Untuk berada jauh dari keluarga, mau tidak mau yang pertama adalah restu dari suami. Bahwa dia akan selalu mendukung saya. Yang kedua, dukungan penuh dari orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak. Bahwa mamanya jauh, tapi dia selalu ada untuk mereka. Dan satu hal yang ditekankan oleh orang tua saya adalah tidak ada hal yang tidak bisa sepanjang kita terus berusaha. Saya beruntung, saya punya tim yang hebat. Bersama mereka, mereka menjaga semangat saya. Mereka menjaga saya untuk selalu bisa memberikan yang terbaik. Dan yang pasti, saya merasa tidak sendiri. Saya bersama tim KPPN Muko-Muko selalu berusaha untuk berkontribusi yang terbaik. Mengawal setiap rupiah APBN yang dikeluarkan untuk kemakmuran negeri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.